Keduanya meraih koin 500 pada saat bersamaan. Yang satu sedang mengantarkan air. Yang satunya adalah seorang gadis lucu. Anak ini melihat pria pembawa air menginjaknya. Dia kemudian tersipu malu. Melihat anak kecil di depannya seperti ini. Dia kemudian mengangkat kakinya. Tiba-tiba menarik tangan anak itu. Apakah ia bertobat? Gadis ini memiliki bekas luka di ibu jarinya. Sambil memeriksa dengan matanya, pria ini menemukan bahwa ibu jarinya patah. Dia mengambil es krim di tangan anak lain. Dan membuka pengikat rambut anak perempuan ini. Kemudian membalut jarinya. Jika serius, jari ini tidak bisa digunakan. Kemudian dia berkata ingin koin 500. Gadis kecil itu tidak peduli. Akhirnya ayahnya datang menjemputnya. Kemudian dia menjulurkan lidahnya pada pria itu. Di dalam rumah sakit, dokter memeriksa jari anak itu yang sudah dibalut. Jika kamu tidak melakukan hal ini. Jari kamu sudah tidak bisa digunakan. Anak ini kemudian menyadari bahwa pria itu tidak bohong. Dokter menyuruh anak ini untuk ronsen. Dalam perjalanan dia bertemu pria pembawa air. Melihat ayah anak itu, dia merasa badannya tidak sehat. Dia menaruh tangannya di dada pria tua. Bersiap untuk menggunakan kekuatannya. Tapi pria tua itu melepaskannya. Kemudian dia berkata, Paman harus memeriksa kesehatannya. Tetapi Paman tua itu tidak mendengarkannya. Paman itu tidak menganggapnya serius. Beberapa mobil ambulans datang ke rumah sakit. Tetapi banyak dokter yang pergi ke acara seminar. Kekurangan tenaga medis. Jadi setiap orang di sana tidak mendapat bantuan. Maka, anak ini mencoba meminta bantuan perawat. Tetapi yang mereka dapatkan hanya penolakan. Ayahnya semakin lama semakin terlihat kelelahan. Melihat ruangan yang penuh orang. Anak ini mencoba meminta bantuan dokter. Tetapi tidak ada seorang pun yang peduli padanya. Karena mereka hanya melihatnya sebagai seorang anak kecil. Anak ini di rumah sakit menjerit dengan keras. Dia berharap ada dokter yang melihatnya. Untuk menolong ayahnya yang sekarat. Kemudian semua orang melihat ke arahnya. Tetapi melanjutkan kembali aktivitas mereka. Anak ini kemudian mencoba menangis dan menjerit lagi. Pada saat ini, ada seorang dokter wanita. Dokter ini bertanya padanya, Ada apa? Kemudian anak ini menjawabnya. Mari kita berbicara mengenai masalah ini dulu. Mengapa tidak ada yang memeriksa kami? Kemudian dokter menjelaskan padanya. Rumah sakit tidak mendahulukannya karena melihat tingkat keparahan. Penting untuk mempelajari dan merawat pasien. Anak ini kemudian memohon padanya untuk memeriksa ayahnya. Dokter wanita memeriksanya. Menyadari keseriusan masalah tersebut. Seorang dokter datang dan membawa mereka ke ruang pemeriksaan. Di dalam lift. Paman ini tertidur di sudut lift. Pria itu sudah tidak tahan untuk berdiam diri. Dia menggulung celana panjang paman. Dan menemukan pergelangan kaki yang bengkak. Beberapa pernyataannya mengundang cemohan dari dokter. Apakah kamu adalah dokter? Tiba-tiba, paman itu terjatuh ke lantai. Kedua orang itu mengeluarkannya dari lift. Kemudian pria itu meletakkan tangan di atas badan paman. Menutup matanya. Dia melihat detak jantung yang mulai berhenti. Dia kemudian meminta alat pacu jantung. Detak jantung sudah kembali. Namun situasinya masih berbahaya, dia harus segera dioperasi. Dokter memanggil kepala bagian. Tetapi, kepala bagian sangat sibuk. Segera ke ruang operasi untuk amputasi darurat. Setelah dia selesai, dia baru bisa pergi ke sana. Di ruang operasi semua menjadi tanggung jawab dokter. Pasien ini berada di situasi kritis. Kepala ahli bedah tidak bisa datang. Bagaimana ini? Di luar ruang operasi, gadis kecil itu melihat ibu jarinya yang terbalut. Paman, tolong bantu saya. Saya tidak bisa menjadi dokter jika saya tidak melakukannya dengan baik. Selain itu, saya sangat mahal. Kemudian anak ini memberikan uang 500 ke tangannya. Apakah ini cukup? Tentu saja tidak cukup. Mendengar perkataan pria ini tidak cukup, anak ini menangis. Dia sangat ingin bersama dengan ayahnya. Melihat gadis ini yang menangis. Pria ini tersenyum. Dengan kenginannya. Pria ini adalah seorang pembawa air. Demi menolong ayah anak itu dia menjadi seorang ahli bedah. Dia membersihkan tangannya. Kemudian memakai baju khusus bedah. Penampilan dan keterampilannya seperti sudah biasa. Ada seorang dokter di sebelahnya. Memberikannya pisau bedah. Melakukan tindakan yang membuat mereka terdiam. Teknik yang terampil membuat semua orang di ruangan terkejut. Tidak ada sedikitpun darah yang keluar. Bahkan mantan dokter operasi pun berdiri. Saat ini dia adalah raja. Semua orang di bawah komandonya. Operasi yang sangat teratur. Tepat saat operasi akan segera berhasil. Kepala bagian muncul. Dan dokter wanita dari bagian bedah juga ikut masuk. Dia bertanya-tanya. Kamu ini siapa? Jika Anda tidak datang untuk operasi, silahkan pergi. Suster Min, silahkan bersiap. Pria ini lalu mundur selangkah. Mempersilahkan dokter wanita. Untuk menyembuhkan paman itu. Tapi bagaimana bisa dokter perempuan ini melakukan sendirian? Kemudian dokter lain ikut berbicara. Anda harus menyelamatkan pasien dahulu. Baru setelah itu bisa membicarakan ini. Jelas dia juga tidak tahu siapa pria ini. Tapi dia mempercayainya. Kemudian dia meneruskan operasi. Dokter wanita kemudian memanggil petugas keamanan. Operasi berhasil. Tetapi petugas keamanan ingin menangkap pria ini. Ini sangat berbahaya. Pria ini langsung berlari kabur. Melarikan diri dari para penjaga keamanan. Anak ini yang melihat ayahnya yang sudah selamat dari kritis. Dia mulai tersenyum kembali. Saya adalah Tao Siami. Jika kalian suka dengan ulasan ini, ikuti saya dan beri komentar. Sampai jumpa lagi. Mencintai kalian semua.